Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabat kesemua nya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan dikutip dari media online Indo TV dengan judul Breaking ekspor CPO tak dilarang bahwa ini terbalik-balik kawan ya pemerintah akhirnya mengumumkan bahwa larangan ekspor produk sawit hanya berlaku untuk produk erbd palm olein atau bahan baku minyak goreng saja sedangkan produk yang lebih hulu yaitu krut palm olein CPO tak dilarang ekspornya sekali lagi yang dilarang adalah erbd palm olein kata mengko perekonomian air langga hartarto dalam pernyataan persnya selasa malam 26 April 2022 pelarangan produk erbd palm olein ini berlaku pada nomor HS 151 1903 pelarangan produk erbd palm olein ini berlaku pada nomor HS 151 19036 151 19037 dan 151 19039 jangka waktu kebijakan sampai berlakunya harga minyak goreng 14.000 rupiah per liter saat ini harganya masih di atas angka tersebut larangan ekspor ini berlaku seluruh produsen yang menghasilkan erbd palm olein olin kebijakan ini berlaku sejak 28 April 2022 sejak 2022 presiden jokowi dodo akhir pekan lalu mengumumkan rencana larangan ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng yang rencananya mulai 28 April 2022 bila ini benar-benar terjadi tentu akan berdampak besar bagi dunia karena pasokan dunia 50% lebih bergantung pada Indonesia kebijakan larangan ekspor tersebut jokowi ungkapkan sesuai memimpin rapat tentang pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat bersama bersama jajaran menteri utamanya yang berkaitan dengan ketersediaan minyak goreng untuk kebutuhan domestik yang diumumkan jumat sore 22 April 2022 dalam rapat tersebut telah saya putuskan pemerintah melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng kata jokowi jumat 22 April 2022 pernyataan joko ini sempat memicu diespekulasi bahwa minyak sayut mentah atau CPO yang dilarang ekspornya sumber berita artikel asli CNBC Indonesia ya baik kawan saya jadi bertanya disini apakah pak jokowi bohong lagi kenapa dan kenapa serta kenapa kenapa pak jokowi kalau ngomong itu enggak lama berubah ya pada ini yang sering terjadi kawannya yang sering terjadi misalnya hari ini pak jokowi ngomong A nanti beberapa hari keripan itu B tapi yang ngomong B yang ngomong B itu bukan pak jokowi menterinya ada apa sebenarnya kawan ada apa sebenarnya ini ini kalau publik lihat ya apalagi yang selama ini yang kontra dengan pemerintah akan terus menambah bahwa akan terus mengatakan bertambah lagi kebohongan pak jokowi ini pasti akan terjadi inilah yang menjadi tanda tanya rakyat Indonesia selama ini ada apa dengan pak jokowi begitu lemahnya kebohongan seorang pak jokowi wahai presiden republik Indonesia wahai pak jokowi sampai kalau dihadapan rakyatmu terkait kenapa selalu berubah berubah kebijakan-kebijakan yang engkau keluarkan engkau ngomong A gak lama muncul keputusan B yang disampaikan oleh menteri apakah ada kekuatan politik atau ada kekuatan oligarki atau ada kekuatan lain yang membuatmu tidak bisa bergerak wahai presiden berbicara di harapan rakyatmu saya yakin jika presiden republik Indonesia berbicara depan rakyatnya A adalah A B adalah B maka bersama rakyat kita gulung itu oligarki kita gulung itu elit-elit oknum-oknum elit politik bersama rakyat ini pasti saya lihat ini udahlah habis lagi kena ini pak jokowi ini kena lagi nanti di medsos ini ya dan selalu orang bilang kalau saya kan orangnya selalu percaya saja siapapun saya percaya waktu saya naikkan berita video sebelumnya bahwa disitu berkeras pak jokowi larang ekspor ya CPO minyak goreng saya kasih judul begitu ah beberapa netizen menjawab ah jangan percaya omongan pak jokowi karena sudah sering bohong ada netizen yang nulis begitu itu di video saya itu di kolom komentarnya ada yang juga yang bilang pak MPS jangan percaya omongannya pak jokowi pasti beromba lagi ke depan betul-betul berubah makanya saya tanda tanya ada apa karena bagi saya kalau sudah presiden ngomong ah seharusnya seluruh menteri bahkan saya naik kembali tanya ya teknik angkatan laut langsung bergerak mengamankan laut ada apa dengan presiden kita presiden republik Indonesia kok setiap ucapannya beberapa kali berucap ini terkadang dan sering bertelak belakang siapakah sebenarnya dibalik semua ini yang sampai seorang presiden ini tidak bisa menjalankan apa yang sudah sesuai dengan kata hatinya bagaimana pendapat sahabatku silahkan berkomentar disini kalau bagi saya ada tiga poin yang saya ambil disini yang saya lihat yang pertama ya pak jokowi selaku presiden tidak komitmen apa yang dia yang boleh sampaikan sebelumnya terukai ekspor CPO atau bahan bakar minyak mentah atau minyak goreng bahan bakar minyak mentah ya termasuk minyak gorengnya ini seorang presiden tidak komitmen namanya yang lucu presiden katakan jangan ekspor menterinya bilang ekspor tidak dilarang ini yang lucu yang pertama yang kedua saya melihat disini kepemimpinan pak jokowi selaku presiden sangat lemah sangat lemah kawan tidak 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 bisa ngomong A A B B yang ketiga saya menduga atau mencurigai ada kekuatan ada kekuatan besar il-il politik oknum ini yang yang monster presiden jokowi tiga ini kawan maka sarang saya kepada presiden jokowi jika ada kekuatan politik oligarki yang betul-betul menyandramu menyandrasi seorang presiden yang tidak bisa berbuat hal-hal yang seperti ini berbicara lah depan rakyatmu sampaikanlah yang jujur depan rakyatmu biarlah rakyatmu biarlah rakyat Indonesia yang berhadapan dengan mereka kalau memang ada yang seperti itu ini saya jarawan silakan menyampaikan pesan di kolom komentar ini tapi saya juga meminta jangan membuat tulisan yang bersifat kebencian hinaan cacian maki yang merendahkan maupun meremehkan bagikan video nya kawan